Gue sangat berduka banget, duka cinta yang sangat dalam bagi keluarga supporter Gue harap bisa sabar dan ikhlas on beat dalam keadaan saldo minus temen-temen ya Saldo minus 1200, tuh 8.000, 8.000 rupiah Kita lihat nih kemana nih Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Pao Salam Gampino Ini rekor ngebut gue paling jauh Di Bogor Agak pangling, karena udah kagung oran rambutnya Tidak sabar dan tunggu Salam Garpusendok Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Pao Salam Garpusendok, salam Garpusendok Aduh temen-temen, udah lama gak konten, udah lama gak ngebeat Mohon maaf nih Baru ngonten lagi dan baru mau ngebeat sopifood lagi Sekarang hari minggu ya temen-temen ya Hari minggu tanggal 2 bulan 10 nih Jum 1 siang Lagi nongkrongin ini nih gue nih temen-temen nih Ada Magdi sama Kebab Bosman temen-temen Dan ini nih akun Nah ini gue onbeat dalam keadaan saldo minus temen-temen ya Saldo minus 1200 Karena ngebeat gue terakhir yang minggu lalu itu dapet tagi tunai ya temen-temen Nah gue mau tau nih masih dapet gak gue orderan nih Nanti gue bakalan pindah temen-temen Kalau misalnya 30 menit disini gak dapet Gue bakalan biasa ke daerah Cibubur Sona RSKO Di seblak sosmed temen-temen Yang kemarin lah Yang pasti-pasti aja ya Yang pasti-pasti aja Oh iya deh Pada kali ini gue mau ngebahas soal Ini banyak Banyak apa ya namanya temen-temen ya Banyak kejadian temen-temen ya Minggu ini Minggu ini Banyak kejadian temen-temen ya Mulai dari Travello Ka Travello Kaid Gulung Tikar temen-temen Bukan gulung ya Bisa dibilang Ya udah gak beroperasi lagi lah Khusus untuk layanan Travello Kaid temen-temen ya Nah Terus ada yang Kasus Ojol di Kebugin Di daerah Semarang Kalau gak salah Di daerah Semarang Dan akhirnya yang kebugin Ya saling keroyok-mengkeroyok lah temen-temen Akhirnya pelaku yang kebugin Ojol itu meninggal dunia Dan Yang paling anget temen-temen nih Yang paling anget saat ini adalah Meninggalnya tragedi Supporter Indonesia Sekitar 129 temen-temen 129 supporter Antara Supporter Arema Dan Persebaya Yang Pertandingannya digelar Hari Sabtu kemarin temen-temen nih Yang melibatkan banyak korban jiwa Temen-temen Gue turut berduka cita temen-temen ya Turut prihatin Dan turut berduka cita temen-temen Atas kejadian Yang menipa para Supporter Yang meninggal dunia Dan luka-luka Sampai Ratusan orang masih dirawat temen-temen Di rumah sakit Ini sangat miris banget ya temen-temen ya Karena Apa ini udah Sering banget terjadi Dan ini paling parah Ini gue liat di Paling parah kedua Di dunia temen-temen Yang pertama itu Kalau gak salah Peru temen-temen Yang pertandingan sepak bola Yang menewaskan Ratusan nyawa gitu temen-temen ya Yang kalau gak salah Peru itu Tiga ratusan temen-temen Nah ini yang Indonesia ini Sampai 129 temen-temen Gak nyangka gue itu Kayak udah Kayak korban gempa gitu temen-temen Kayak korban bencana alam Sampai ratusan gitu temen-temen Aduh gue Gue walaupun emang Gak sering nonton Sepak bola Indonesia temen-temen ya Tapi gue juga Supporter temen-temen Gue Supporter bola juga temen-temen Ya gue adalah Supporter Arsenal The Gunners Dari tahun 99 temen-temen ya Dari gue SD Gue udah nonton The Gunners Gue udah nonton Dari jaman di TVRI Indosiar SFTP Gue emang udah nonton Arsenal Temen-temen gue Dan udah fans Arsenal Temen-temen dari dulu temen-temen Nah ini sangat disayangkan sekali ya Temen-temen ya gue harap Lebih profesional lah Pihak aparat ya Menerti Menertikan Kejadian-kejadian kayak gini nih Ini yang gue baca tuh Gas air mata tuh Dilarang oleh Viva temen-temen Gas air mata dan senjata tajam Apalagi pistol gitu kan Itu dilarang oleh Viva Untuk menertikan Supporter temen-temen Nah Pada kali ini PSSI Kapolri Kecolongan lagi nih Nah jangan-jangan salah-salahan Pokoknya evaluasi aja Di sendiri Supporter juga evaluasi juga temen-temen Bagi temen-temen Gue yakin Garsender ini Banyak yang supporter juga temen-temen Banyak yang supporter bola juga Gue harap Evaluasi aja Udah evaluasi juga Ke diri kita sendiri Kalau kita menonton bola tuh yang Tertit Kalau kalah ya Legowo gitu temen-temen Kalah menang Legowo Ya gue aja Sebagai fan Arsenal Sering-sering dibully temen-temen Sering-sering dibully temen-temen Udah berapa tahun ya Gak juara Premier League temen-temen Terakhir 2004 temen-temen Udah berapa tahun bisa dihitung sendiri dah Gak juara Premier League Dan belum juara Campion temen-temen Sering dibully temen-temen Ya sabar aja Sabar Yang penting Kita tetap Offense Kita tetap Tetap dukung supporter kita gitu ya Sabar aja Jangan sampe Adu jotos gitu temen-temen ya Itu sih Yang tema yang gue mau bahas Gue sedih banget sih asli Gue Padahal Arsenal baru aja menang itu semalam Baru aja menang Gue lagi cari Apa namanya Berita-berita tentang Arsenal Tiba-tiba Bapet berita tentang PSSI ini temen-temen Tentang meninggalkan supporter Antara Arema dan Persebaya Kalau gak salah ya Arema dan Persebaya temen-temen Di Kandang Arema Di Malang temen-temen Oke temen-temen Kita langsung aja Ke pembahasan selanjutnya temen-temen Gue sangat Berduka banget Duka cinta yang sangat dalam Bagi kepada Keluarga supporter Gue harap Bisa sabar dan ikhlas Yang ditinggalkan gitu Bagi keluarga yang ditinggalkan Bisa sabar dan ikhlas Dan ayolah Kita benahin lagi nih Kita dari supporter Polisi PSS juga nih Si Wan Bule nih Si Wan Bule Sampe Presiden juga nih Ini negara sepak bola Ini Sepak bola udah mendarat daging gitu temen-temen Benahin lah Dari supporternya juga kita harus Harus lebih elegan dikit Kayak di Liga Inggris kan enak temen-temen Liga Inggris tertib Biar kata Oh gitu-gitu Tapi tetap tertib Enak dilihat gitu temen-temen Dan polisi juga nih Polisi Aparat Lebih bijak lah Lebih bijak lagi Dan supporter juga jangan 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 anarkis lah Sudah Itu aja dulu yang Bisa gue bahas soal sepak bola Temen-temen Sorry kepanjangan nih Selanjutnya gue mau bahas Tentang travel lokain Ini kayaknya gue bakalan pindah temen-temen nih Kayaknya gak Maggi lagi kurang rame temen-temen nih Gue pindah ke seblak sosmed aja ya temen-temen ya Gak ada ya temen-temen ya Gue pindah dulu temen-temen Oke temen-temen Selanjutnya adalah travel lokait temen-temen nih Sembil sembari jalan aja temen-temen Ke area sono Travel lokait yang akan ya Akan menghentikan layanannya Di tanggal 31 Oktober 2022 temen-temen Nah itu dia Gue ini tau dari Instagram ya Gue dari di DM nih sama temen-temen Wah dapet orderan temen-temen Dapet 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 orderan Dapet orderan Dapet orderan Tuh 8.000 8.000 rupiah Kita lihat nih kemana nih Susie Mekasari Waduh malah di sono Agak ngeblas ini Agak di daerah balik Di daerah sana temen-temen Oke temen-temen Susie gue tau kok Susie Mantra deket Alhamdulillah lah Dan ini ngebuktiin temen-temen Ngebuktiin bahwa Saldo minus tuh masih dapet orderan ya Bagi yang nasi nanya Saldo minus dapet orderan gak bang Masih Masih dapet orderan Tuh Tuh Masih temen-temen Masih Jarang narik gimana dapet orderan gak Masih Masih dapet orderan Oke temen-temen nih Langsung aja kita gas temen-temen 8.000 8.000 Yang sampai sekarang belum narik juga Belum narik Belum naik juga Gue udah capek Udah capek Aduh Argonya belum naik juga Sampai sekarang temen-temen Udah capek Udah capek Udah 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 Kayak ketutup banget gitu Mata batinnya ya Ya udahlah Temen-temen Denger-dengernya ada Ada kabar burung nih Tangga bulan Oktober ini Bahwa ada kenaikan tarif Kita lihat aja temen-temen Ini kabar burung ya Kabar burung ya Oke kita lihat Kita lanjut bahas Travelocaid temen-temen Nah Travelocaid ini Banyak yang gue dapet Laporan dari Temen-temen driver ya Temen-temen driver itu Kayaknya emang udah Gak ada orderannya temen-temen Karena udah Gak ada orderannya Kenapa Udah gak ada promonya Temen-temen Promonya udah Ya Ya begitu dah Dikenceng di awal Kendor di akhir Temen-temen Ya seperti itu juga Yang di Apa namanya Yang dirasakan oleh Startup-startup lain Temen-temen Startup-startup yang lain Promo di awal-awal Akhirnya kendor-kendor PHK Gitu kan Akhirnya PHK Akhirnya tutup Kayak gitu temen-temen Nih Udah wajar aja Karena Travelocaid Agak susah Melawan Dua raksasa ya Kalau sopiput Gue gak tau nih Masih Hitungannya Masih raksasa apa Taga deh Dua raksasa Ijo Go food Dan grab food Temen-temen Agak sulit Karena Aplikasi Travelocaid Ya biasa digunain Sama orang-orang yang Untuk berpergian Di Traveloca Gitu kan ya Nah mungkin Juga yang nyari-nyari Promo Sama kayak Customer Shopee food Mungkin ya Nah Terus Gimana Shopee food Apakah akan Menyusul Nasib Travelocaid Nah itu dia Temen-temen Gue harap sih Nah temen-temen Gimana nih Temen-temen Maunya Shopee food Kayak Travelocaid Apa kagak deh Ya kalau gue sih Jangan dah Biar kata ini Gue kesian Nama yang punya akun Shopee food Doang Gitu temen-temen Ya kalau kayak Akun gue Punya akun gojek Ya Ya Gak begitu Berasa Atau gimana Gitu kan Karena masih punya akun Tapi kalau yang akunnya Cuman Shopee Doang Ya Menes juga Kalau sampai bangkrut Atau pegulung ticker Temen-temen Menes juga Jangan ampe lah Tapi yang gue liat nih Ya temen-temen Shopee food Ya masih Andelinya Orderan-orderan promo Temen-temen Kalau lagi gak promo Kalau lagi gak ada Tanggal gajian Ya Anyep-anyep juga Temen-temen Masalahnya itu Temen-temen Nah sini aja dah Siap Ini sih Shopee food 990 A few moments later Wah ngaco nih Mepen nih Eh bang Luan bang Iya bang Jalan dulu Eh bang Wah itu dia temen-temen Lama banget Asli Susie ya Susie Aduh gila Lama bener Ada kali Sengaja Mending mah 1414 tuh Baru kelar Dan Masalahnya Yang diduluin Grab sama Gojek dulu Shopee nya Shopee nya Ntaran Waduh Geblek Geblek Nah Sosie Nah Ampe mana tuh tadi kita nih Nasib Shopee ke depan Nah Gimana kalau menurut temen-temen Pandangan temen-temen nih Shopee pun Gimana ke depan aja Gue juga gak bisa Berspekulasi Lebih jauh ya temen-temen ya Tapi Kalau menurut gue ya Mudah-mudahan Jangan ampe lah Kayak Travelo KAE Temen-temen Karena banyak Garsender Garsender yang Menggantungkan Apa Di satu akun Shopee doang Temen-temen Karena gak ada akun Yang lainnya Gak ada Bener kan ya Itu dia temen-temen Mudah-mudahan lah Gue harap Gak terjadi sama Shopee ya Travelo KAE Tado gila Gimana itu yang Ada notifnya bisa temen-temen Baca sendiri notifnya nih Yang baru nyisil jaket Yang baru gabung Aduh gila Malah tadi Gue denger cerita tuh Dari driver Yang lagi nunggu Katanya Ada temennya yang Cuman emang main satu itu doang Satu akun doang temen-temen Travelo KAE Doang gitu Ya katanya Wah nganggur lagi Ini gue nih Tapi ya Jangan patah semangat Bagi temen-temen juga nih Yang punya akun Travelo KAE Masih ada Ini temen-temen Maxim Masih ada Lalamub Masih ada Indriver Masih ada Grab Temen-temen Nomor 76 Yang penting Semangat aja Lalu udah Gila emang kita Namanya dunia bisnis Gini Gak bisa Ini temen-temen Ditebak temen-temen Cafe loka Sang penyanyi Shopee Akhirnya Tumbang juga Bentar temen-temen Gue nyari Alamat dulu nih Nomor 76 Ini ya kak Aduh tagian tuna ya Eh udah pas kan ya Boangnya Oke makasih kak Tagian tuna itu Tepat Nih nih Sini sini Lihat dulu Lihat dulu Lihat dulu Gue saldo Minas tadi ya Minas 1200 1200 Kita lihat Wah tagian tuna Bener Gue kagak ngecek Tadi Tuh 38 38000 Nah ini Kalau gue selesain Gue jadi Minas Nih Dompet gue Lihat ya temen-temen 8000 Gue jadi Minas banyak Temen-temen Minas 31 31.000 Tuh Tuh temen-temen Argo minus Argo minus Alhamdulillah Dapat nih Oke temen-temen Alhamdulillah Ada kelar Satu odran Nah Itu tadi Seperti Travelokaid Temen-temen ya Mungkin Boleh di Sharing Temen-temen Bagi yang punya Akun Travelokaid Bagaimana Bagaimana Cicilan Atribut Apanya Apanya Boleh di Sharing Temen-temen Gue juga tahu Info itu Dari Bang Sodik Temen-temen Dari Instagram Bang Sodik Dia dapet Notip Notip itu Yang Layanan Akan segera Berakhir Temen-temen Oh iya Temen-temen Itu dia Soal kabar Dari Travelokaid Dan Isu Yang akan Gue bahas lagi Adalah Yang kemarin Sempat rame Temen-temen Masih cukup Gak nih Memorinya Cukup kali ya Dikit aja Ini gue mau Ngebahas dikit Soal Pengeroyokan Driver Yang driver tua Lagi Ngisi bensin Temen-temen Gojek Ya temen-temen Driver Gojek Dikeroyok Temen-temen Dikeroyok Dan akhirnya Dibawa lagi nih Pasukan Gojek Lagi Buat Kroyok balik Dan akhirnya Ada yang meninggal Nah itu dia Temen-temen Jangan sampai lah Temen-temen lah ya Jadi Korban Jadi korban Atau jadi pelaku Pengeroyokan Temen-temen Karena Bakalan Zaman sekarang nih Udah sensitif banget Hukum ya Bakalan dilacak Temen-temen Bisa dilacak Pelaku-pelakunya itu Biar kata Kroyokan nih Gerbek-gerbek Bisa dilacak Kena gitu Ada nama-namanya Kena gitu Temen-temen Itu aja temen-temen Pesan dari gue Jangan sampai teribat Akses pengeroyokan Oke Karena memorinya Udah mau habis Langsung aja gue tutup Tetap semangat Bersabar dan syukur Salam Gar pusendok Salam Gar sender Ha 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 Terima kasih.